langsung saya DM itu yang tadi yang ketanya tadi dan satu lagi ya Twitter kan di Twitter di blokir-blokir semua kenapa dia nggak nge-hack Twitter orang ya diambil aja ya kayaknya bukan hacker tingkat tinggi pun ya itu bisa ngambil akun data akun Twitter orang ya yuk guys kembali lagi channel FKR Project seperti biasa kita bakal ngerasih sama-sama lagi final kemana perginya? bi-bejongkar ya itulah bionkar itu kemana dia peginya temen-temen jadi setelah MAH Muhammad Agung ini ketangkep eh dia udah nggak tau kok kemana apakah masih aktif udah nggak final lagi beritanya di saat ini ya nah kita bakal melihat klarifikasi M Agung ya yang kabarnya dia adalah dibalik sosok bionkar ya bukan dibalik sih sebenernya sebenernya dia kayak punya channel nah btw kalau ngomongin channel-channel nanti kita bakal nonton klarifikasinya biar dia sendiri yang ngejelasin ini bagus banget nah kita bakal nge-reaksi sekarang karena yang belum klik tombol subscribe buat temen-temen silahkan di klok tombol subscribe karena channel ini bakal terus membahas hal-hal yang lagi viral temen-temen ya kalau ada video-video viral silahkan tag akun gua di tiktok ya temen-temen dan thank you mari kita siimak videonya oke jadi kita punya video klarifikasi dari MAH ya Muhammad Agung kita nonton video dia temen-temen nah ini dia klarifikasi ya itu channel mas channel yang saya buat itu nanti kalau udah rame saya jual gitu oke jadi dia disini kalau udah rame dia niatinya jual ya kayak lu punya tiktok-tiktok sekarang ya jadi kalau punya tiktok udah banyak followersnya jual kayak dia jadi dia salah satu ya tapi salahnya dia malah jualnya ke bionkar gitu kita tonton dan ternyata hokinya lagi yang beli itu yang hackernya itu hokinya itu dia sebesar ketawa dong man langsung build kan langsung build kan berarti yang beli iya iya itu komunikasinya seperti apa itu pake telegram harus telegram kan harus legislasi nomor kan dia ngasih pengumuman di channel eh di grupnya dia grup-grup privasinya dia saya jangan masuk disitu dia juga masuk situ ya temen-temen jadi wah bionkar punya grup-grup privasi yang mengundang anak-anak ke Indonesia temen-temen eh ini kayaknya bukan hacker sih lama-lama gue mikir kayak ya cuma ngambil-ngambil data doang hacker kok beli channel buat channel kan aneh banget bos langsung saya DM itu yang tadi yang ketanyaan itu dan satu lagi ya twitter kan di twitter di blokir-blokir semua kenapa dia nggak ngehack twitter orang ya diambil aja kayaknya bukan hacker tingkat tinggi pun ya itu bisa ngambil akun data akun twitter orang ya terus dia ganti namanya bionkar itu kan kayak motifnya lebih keren lagi nggak sih dan sekarang beli channel dong kayak ya duit dia banyak mungkin ya ya gue mikir kayak dia bener-bener ya mungkin dari Polandia atau mana gitu yang bisa beli data di drag web ya seperti itu tapi kayak aneh banget ini hacker nyusain orang banget 100 dolar itu dia bilang apa mas gini gini grupnya itu yang pegang channel ini DM saya saya kasih 100 dolar kalau langsung saya gercepi ya bahasa inggris bahasa inggris maksud saya chat saya yang pegang channelmu bilang nice gitu bilang nice baik sini walet kamu gitu pakai walet saya langsung installin dodak lagi dia ini sebenernya punya kemampuan sih paham main wai walet sama kalau orang biasa ya kalau emang dia penjual es biasa temen-temen ini siapa yang bilang penjual es kemarin ya penjual es biasa gitu yang pinggir-pinggir jalan pasti orang itu nggak paham temen-temen tapi ini dia ini paham kayaknya dia ini penjual esnya yang di cafe-cafe jangan-jangan diam-diam ya gue kira dia ini tidak hebat ternyata ternyata dia ini pinter main e-wallet juga saya lihat di youtube itu gimana caranya di youtube dia ternyata ya e-wallet bos kenapa hacker-hacker menggunakan e-wallet karena data itu tidak terbaca ya temen-temen data pribadinya tidak dimasukkan ke situ ya ke e-wallet jadi kenapa hacker suka main kayak btc, kripto, mata uang kayak gitu karena datanya aman dan tidak bisa dilacak juga ya temen-temen pakai e-wallet mas iya saya langsung installin dodak lagi saya lihat di youtube itu gimana caranya so ternyata gini deposit itu oke keluar ini walaupun ini jadi dimanfaatkan untuk ini para bersama biurka itu mas kan tiga kali saya tiga kali aja mas yang itu kan kopas dari private groupnya juga oh yang irim jenang berarti ya iya yang tiga awal yang tiga awal ya itu setelah itu udah dijual ke dia cuma saya masih di situ saya belum keluar dari situ oh masih di grup ya berarti ya bukan grup channelnya channelnya masih di channelnya yang saya jual itu oh oh yonkar belum keluar ya soalnya kan belum transfer ke pemilik kan masih nunggu nunggu 7 hari ketentuannya telegram itu oke oke mas itu di dibeli dengan 100 dolar itu nilainya berapa kalau di rupiah ya 1,4 1,5 jutaan 1,5 jutaan iya kurang lebih ya mas yang segitu lebih dalam produk bitcoin ya iya bitcoin itu aktifasi sampai membuatnya pakai ewan jadi seperti itu temen-temennya klarifikasi dari MAH oke terus gue coba cari-cari informasi lagi lewat berita aja temen-temen karena agak susah mencari informasi dia dan banyak disini tentang berita dari Tribun News seorang pemuda asal Madiun Jawa Timur yang bantu hacker bionkar telah ditetapkan polisi sebagai tersangka wah kira-kira sih dia ini ketangkep gak sih pemuda yang menjadi penjual es tersebut ditetapkan sebagai tersangka penyebaran unggahan bionkar pemuda Madiun berat di inisial MAH ini menjelaskan awal mula kenal sosok bionkar tadi tadi dia jelasin ya dia kenal kayak di channelnya MAH juga menyebutkan dirinya sebagai sempet menyukai ngefans kepada bionkar hingga mengaku keterlibatan dalam menyelidikan kenal di telegram saya kan itu lihat bionkar bagus nih ada yang suka ngefans lagi gak terlalu banget terus coba-coba linknya katanya dikutip Tribun Snow di YouTube Kompas TV oke MAH mengatakan bionkar akan memberikan imbalan 100 dolar bagi seorang yang mengolah grup telegram yang pegang channel ini saya bayarannya sekitar 100 dolar terus saya chat saya yang pegang channelnya jadi agak sedikit blunder ya sedikit kesalahan dari bionkar dia belum pemindahan channelnya belum pindah 100% tapi dia udah berani ngepost ngeposting-posting gitu ya udahlah blunder lagi bionkar jadi bionkar ini menurut gue sih bukan hacker temen-temen gimana menurut kalian coba posting 1 besoknya lagi post lagi saya 3 kali saja yang 3 awal kini atas perbuatannya MAH ditetapkan sebagai tersangka setelah bantu bionkar menyediakan channel telegram namun MAH tidak ditahan melainkan wajib lapor ke porles madin untung dia tidak ditahan dia kalau ditahan gak lucu bos bos lo dipenjara gara-gara kenapa? gua dipenjara pembunuhan kalau gua sih gara-gara buat channel aja sih channel bionkar kan kakek lucu ya iya saya dilepasin kayak gini masih diawasin masih wajib lapor ke porles Madiun sehingga dipantau lewat HP juga warga desa Banjar Malaysia penuh kecamatan dagang kebuatan Madiun satu hal ya temen-temen nah disini langsung aja ke poin yang penting disini HP yang pertama Xiaomi Redmi Note 10 Pro dibeli dengan harga 5 juta oleh seorang yang mengaku dirinya korem MAH pun memberikan ponselanya karena sangat pembeli mengatakan transaksi tersebut dilakukan demi keamanan MAH setelah itu uangnya ia berikan setelah itu uangnya ia belikan handphone Redmi harga 3,5 juta ini kemana siapa yang buat berita kalau dia cuma gaji sekitar 750 ribu saat dia jualan es dan itu juga dibayar kredit motor 800 ribu dan disini tapi HPnya lebih mahal dari harga gajinya oh ya dia nabung selama 1 tahun ya HP mahal-mahal sih HP biasa pun juga udah cukup temen-temen yang mahal tuh gengsinya sih MAH pun sempet protes kepada pihak polisian agar HPnya dikembalikan oke intinya dia protes kita dibalikin nih si MAH ini tetapi tidak bisa karena kan bareng-bareng buktinya disitu semua jadi kayak polisi pasti nahana ini barang bukti kalau dipegang ya polisi gak ada barang bukti dong terus polisi tapi tenang guys polisi disini kayak membalikan HPnya MAH Agung dalam bentuk HP baru gitu ya ya dikasih HP baru lah ternyata Bioncar yang telah menghilang dia bukan seperti siapa temen-temen gua berekspetasi tinggi juga sih gua kira dia bakal jago gitu nge-hack ternyata beli data dari orang dijual ya mungkin dia punya banyak duit ya ya dan dia mungkin ya ya berasal dari Polandia ya yang memperkerjakan orang-orang di Indonesia temen-temen kayak punya data ini tolong share punya data ini tolong share ya 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 gitu ya ternyata Bioncar gua kasih siapa udah lah mungkin gimana guys menurut kalian tentang Bioncar ini ternyata gak sesuai ekspetasi gua ya diharapkan dia udah menghilang begitu saja haa oke agak kecewa nih gua udah gua mau tidur dulu gara-gara gua kecewa thanks buat kalian yang nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe ternyata Bioncar siapa temen-temen haa cuma penyedih beli channel aja pun dia beli harus beli gitu pengen channel pun padahal tinggal buat kan gampang ya ternyata dia tidak sehebat itu ya inget ya kalo Bioncar itu hebat dia pasti udah ngehack akun-akun twitter ya dan ngambil-ngambil ya karena ngambil-ngambil akun data-data mereka kan itu mungkin hacker tingkat biasa aja kayaknya bisa sih oke ternyata intinya menurut gua ya dan feeling gua juga nih Bioncar kayak bukan hacker yang bener-bener hacker mungkin hacker masih standar yang bisa menyembunyikan alamat IP-nya dan dia tuh bukan seseorang tapi sebuah komunitas perkumpulan orang jadi ya tersebar datanya jadi ya gitu itu hacker yang menyembunyikan data ya oke mungkin videonya cek sampai sini aja guys thanks buat kalian yang nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe see you again sampai ketemu di next video wow bye bye